Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Cak Sukiyono Di kesempatan sore hari ini aku akan Perjalanan menuju Lahan baru milik Pak Joko Milik dari ayah Warel Prayoga Dimana lahan baru ini Baru dibeli beberapa Bulan yang lalu Untuk lokasinya Dari pabriknya Pak Joko Pabrik Batako itu Lurus ke selatan Lalu belok kiri Sebelum warung mewah itu Belok ngiri teman-teman Atau ke timur Nah beginilah ya Askes jalan menuju Lahan baru milik Ayah dari Varel Prayoga Oh ya teman-teman Yang baru menemukan di channel ini Jangan lupa Like, Comment, dan Share Dan selalu aktifkan Lonceng notifikasinya Teman-teman Supaya kalian tidak Tidak ketinggalan Info-info seputar Ananda Varel Prayoga Nah ini kita Berjalannya agak pelan-pelan Saja ya teman-teman Karena ini Jalan menuju Ke lahan baru milik Pak Joko Ini sangatlah ekstrim ya Ini bergerun jalan teman-teman Seperti teman-teman ketahui Lahan baru milik Pak Joko ini Terletak di Dusun Pandansari Teman-teman Dusun Pandansari Desa Kebaman Kecamatan Serono Banyuwangi Ikuti terus Perjalanan kami Menuju Lahan milik Pribadi Pak Joko Ataupun Ayah dari Varel Prayoga Jangan di Skip-skip ya Teman-teman Sampai jumpa Nah ini Kita sudah Sampai Di Dusun Pandansari Teman-teman Disini Banyak Permukiman Warga Terlihat Situasinya Sangat Asri Sekali Teman-teman Namun Untuk Askes jalan Masih Gerun jalan Disini Masih Gerun jalan Sekali Teman-teman Setelah itu Ada Gang kecil Itu Belok Ngiri Teman-teman Nah ini Belok Ngiri Nah Di depan itu Rumahnya Pak Ye Dulunya Tanah Pak Ye Ini Dibeli Ayahnya Varel Nah itu Di samping Kanan Kita Ini Rumahnya Pak Ye Dari Rumahnya Pak Ye Itu Lurus Saja Ada Tiang Listrik Itu Belok Ngiri Teman-teman Nah ini Belok Ngiri Nah itu Askes Jalan Menuju Tanah Milik Pribadi Pak Joko Nah ini Di samping Kanan Kita Ini Ternak Ayam Atau Bisnis Orang Bisnis Ayam Ternak Ayam Nah ini Teman-teman Di Baratnya Ternak Ayam Ini Adalah Tanahnya Pak Joko Nah Beginilah Situasi Tanah Milik Pribadi Pak Joko Yang Baru Dibeli Teman-teman Dulunya Tanah Milik Pribadi Pak Joko Ini Ditanami Cabai Cabai Nah itu Terlihat Tanaman Cabai Teman-teman Cukup Luas Sekali Tanah Baru Yang Dibeli Pak Joko Ini Kita Telusuri Sampai Kedalam Ya teman-teman Dan kita Ini Menuju Ke arah Barat Dan Terlihat Di samping Kebunnya Pak Joko Ini Ada Tanaman Jagung Milik Warga Belum Diketahui Untuk Tanah Atau Kebunnya Pak Joko Ini Mau Dibuat Apa Atau Dibuat Investasi Aja Yang Masih Kurang Tahu Teman-teman Dan Kita Ucapkan Alhamdulillah Sekali Ya teman-teman Untuk Pak Joko Ya Ayah Dari Farah Bayuga Beli Tanah Lagi Beli Lahan Lagi Kita Ucapkan Alhamdulillah Kita Disini Merasa Senang Dan Semoga Bisnis Dari Ayah Farah Bayuga Ini Berjalan Dengan Lancar Segala Urusannya Dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbalah Amin Dan Di dalam Kebun Milik Pak Joko Ini Banyak Bermacam-macam Tanaman Ya Di antaranya Cabai Ada Pepaya Ada Nangka Ada Kelapa Dan Masih Banyak Tanaman Yang Lain Itu Terlihat Dan Ini Pepaya Teman-teman 10 D tinha Khad uellement яз Tego An Tego Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton